Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa sejumlah pedagang pasar lekbeng kecamatan Kaluku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat terpaksa menjual di bahu jalan lantaran kondisi bangunan memprihatinkan bahkan mulai rapuh. Hingga kini kondisi pasar tersebut belum sedikitpun mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Kondisi pasar lekbeng kecamatan Kaluku Kabupaten Mamuju tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah. Hal ini berdampak bagi para pedagang yang terpaksa menjual di bahu jalan dengan kondisi yang memprihatinkan. Tampak bangunan pasar mulai rapuh, sejumlah pintu kios pun rusak dan ditumbuhi rumput liar. Bahkan bangunan lainnya belum selesai dikerjakan nyaris roboh akibat dimakan usia. Mirisnya mereka tetap membayar retribusi sewa lapak dan kebersihan setiap hari walaupun kondisi pasar kotor. Salah satu pedagang mengaku sejak dibangun dan diresmikan oleh bupati sebelumnya, pasar lekbeng belum pernah difungsikan. Kondisi bangunan pasar yang memprihatinkan membuat pedagang dan pembeli kurang nyaman saat melakukan transaksi. Para pedagang berharap kepada pemerintah untuk segera memperbaiki bangunan pasar agar para pedagang dan pembeli merasa nyaman saat berbelanja. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainus melaporkan.